selamat pagi teman-teman berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel YouTube Inisial T seperti biasanya saya akan menyajikan visual Gunung Merapi pada hari ini Rabu tanggal 24 Maret 2021 ini visual tadi pagi tepatnya pemantuan sekitar pukul enam hingga pukul delapan ya teman-teman Hai dan masih sama pemantuan saya ada di selatan Gunung Merapi tepatnya di seputaran Kali Kuning Hai seperti yang kita lihat untuk saat ini visual Merapi cerah untuk puncaknya bisa kelihatan dan seluruh badan-badannya juga kelihatan tanpa kabut ini teman-teman namun yang ada di pintu bukaan utama atau kawah pintu kawah bukan utama di Tenggara itu tertutup oleh asapnya ya kita berdekatnya seperti ini kalau kita agak berdekat untuk kubalafat yang ada di sektor sisi para daya terlihat ya apa ya bentuk esaki Rodo lonjong ya teman-teman ini terlihat di sana tipis ada guguran di sebelah barat ya ini di sebelah barat tidak bisa kelihatan kalau dari Kali Kuning ini mungkin mengarah ke Kalisat atau Kali Boyong ya namun kalau dari sini tidak bisa kelihatan karena yang di sini jalurnya juga dalam di sebelahnya atau di belakangnya sisa kubah 98 kalau dia dari Kali Kuning ya teman-teman namun untuk materialnya jika sampai bawah itu bisa kita shotkan ini sekarang sudah menggimblok koyang ini teman-teman surah kindul kindul lagi jenengisan apa yuk Oke ini ada lagi ini untuk gugurannya namunnya ada di sisi barat ya tidak bisa ini 98 yang menggunduk nih kubalafat 98 nah Hai ini terbentuk lagi material eh terminal material ini ya terbentuk lagi Aduh kok goyang-goyang ini bentar saya paskan dulu nah ini ini adalah material material ini adalah terminal material yang ada di sisi barat ya agak barat ini jadi agak cekung sedikit jadi material dari atas itu kalau tidak cepat untuk luncurannya berhenti di sini seperti yang kita lihat saat ini ini guguran yang ada di sebelah barat tadi ya materialnya sampai bawah ada yang langsung bisa turun ada yang berhenti di sini ini agak dalam soalnya terlihat ya untuk materialnya dominan agak kecil-kecil ya untuk saat ini kalau dilihat dari visual untuk aktivitas merapi pagi hari ini eh dominan lande Hai lihat yaitu guguran untuk materialnya namun jika dilihat dari aktivitas atau teknologi langsung saja nanti bisa dikunjungi akun resminya BBB TKG Yogyakarta dimana disana menerangkan segala aktivitas untuk merapi kalau saya hanya membantu memvisual kan ya teman-teman teman-teman terlihat ini untuk luncuran materialnya atau pergindingan materialnya teman-teman sudah lama tidak melihat ini dan sampai sekarang pun masih ada ya oke Hai nah ini request Mbak atau Kak Nunane ini ya tadi pagi yang minta disutkan untuk posisi sisa kubalava 97 ya ini untuk posisinya terhibit sekarang ya Halo dilihat dari sisi selatan gunung merapi atau dari kari kuning ini warnanya juga berbeda agak apa ini ya abu-abu daripada lainnya ya ya semoga tetap aman terkendali meskipun posisinya terhimpit seperti hati saya jih semoga tetap aman terkendali jih Oke kalau gitu kita kembali lagi nih ada guguran lainnya yang sebelah timurnya sisa kubal 98 atau yang ke arah kari diboyong yang bisa kelihatan dari kali kuning namun di atas tertutupi oleh kabut lentikular untuk gugurannya detik jadi kita tunggu di bawah ya ini untuk materialnya terlihat dan sampai bawah itu pencar untuk materialnya ini yang bawah ya karena sudah ada pepohonan hijau ini yang sebelah kanan ini atau yang sebelah timur ini yang dulu sempat kena awan panas sekarang sudah menghijau lagi teman-teman sudah bersemi jangan berlarut-larut terlihat disana untuk runcuran materialnya itu menggerus bibir jalur yang sebelah barat jadi bisa memperlebar jalurnya ya ini karena runtuh untuk pasirnya Oke kita kembali ke atas ini kubal lava yang 2021 yang ada di sisi baradaya teman-teman yang terakhir di update itu tanggal berapa ya itu untuk volumenya tanggal 18 untuk volumenya itu analisis morfologi area puncak berdasarkan foto dari sektor baradaya tanggal 18 Maret terhadap tanggal 11 Maret 2021 itu menunjukkan adanya perubahan morfologi area puncak karena aktivitas keguguran dan pertumbuhan kubah volume kubal lava di sektor baradaya sebesar 840.000 m3 dengan laju pertumbuhan 12.900 m3 perhari itu yang ada di sektor sisi baradaya lalu yang ada di tengah kawah itu analisis morfologi area puncak berdasarkan foto dari sektor tenggara tanggal 18 Maret terhadap tanggal 11 Maret 2021 menunjukkan ketinggian kubah tengah yaitu sebesar 65 meter dan estimasi volume kubah sebesar 950.000 m3 dengan kecepatan pertumbuhan sejak 4 Januari 2021 sebesar 12.800 m3 perhari jadi untuk volumenya itu besar yang tengah kawah ya teman-teman dan juga tingginya itu 65 meter untuk saat ini laju pertumbuhan itu selisih 100 m3 perhari 12.900 m3 perhari yang ada di sektor sisi baradaya dan 12.800 m3 perhari yang ada di tengah kawah semoga tetap aman dan terkendali oke kalau kita tarik seperti ini untuk visual pagi hari ini atau keseluruhan gunung merapi ya teman-teman untuk bawahnya cerah sekali hijau dan puncaknya dikelilingi oleh awan lentikular atau gunung bertopi untuk saat ini asap sulfatara mengarah ke tenggara baiklah teman-teman saya kira sekian dulu visual video gunung merapi pada hari ini jih semoga tetap aman terkendali amin dan kita semua selalu dalam lindungannya amin terima kasih yang sudah ada terima kasih yang sudah panjatkan doa semoga panjir dengan sehat selalu dan kita semua dilancarkan untuk segala aktivitasnya dan sampai jumpa di esok hari semoga cuaca cerah kita bisa membesarkan lagi ya teman-teman tentunya dalam keadaan yang sehat oke salam tangguh salam kemanusiaan maturnun dahulu bahagian merupakan